Selamat datang semuanya di Bucin. Buka-bukaan soal cinta. Eh barengan Kelly kita ini. Kelly lupa nih guys, Kelly lupa guys. Selamat datang di Bucin bukan-bukan soal cinta. Kayaknya keluar sering-sering Bucin deh. Oke selamat sore semuanya, bulan ini lagi bulannya Bucin nih. Karena pas banget kemarin tanggal 14 Februari itu kan hari Valentine ya guys. Jadi dikhususkan untuk bulan ini para Buciners diperbolehkan untuk Bucin. Gak apa-apa gak ada yang disalahin. Kalau misalkan ditanya, kenapa lu Bucin lu? Eh bulan Februari nih bro. Gak cuma bulan Februari sih aja. Gak cuma bulan Februari aja sih sebenernya kalau mau menunjukkan rasa kasih sayang kita sama orang yang kita sayang. Iya bener banget. Tolong di denger ya para lelaki nih. Tolong di denger. Iya jadi kita pengen merahin Valentine jadi tema hari ini adalah so sweet so sweetan. So sweet. Gitu ya Kak. So sweet. Oke dan jangan lupa buat yang belum follow. Biar kalian gak ketinggalan lagi siap live kita. Yeay. Up to death guys. Ya bener sekali. Oke ngobrolin soal so sweet so sweet so sweet. So sweet. So sweet. So sweet. Kira-kira Kelly itu tipe orang yang kayak gimana sih? Orang yang so sweet gitu atau enggak sih? Sebenernya aku so-so lah. Kadang aku bisa yang kayak nunjukin. Tapi kadang aku yang bisa kayak diem-diem aja gitu. Iya. Kalau aku lebih suka nunjukin sweetnya aku itu lewat act of service. Sama. Eh Kak. Dibanding ngomong doang gak ada pembuktian mak. Iya. Aku tuh kayak gak perlu kata-kata tuh gak perlu. Iya bener banget. Yang penting lu bertindak aja gitu. Iya. Kita butuh effort ya. Iya. Tapi kalau aku sih orangnya sih enggak mau dibilang false sweet ya. Tapi member-member sih pada bilang aku so sweet gitu. Karena kayak yang kayak. Iya seriusan. Tapi bener guys. Bener-bener. Soalnya kayak aku itu ngelakuinnya tindakan ya gak sih? Iya bener. Jadi kayak kelihatannya danial-danial gitu. Tapi tindakannya tuh ada gitu. Jadi itulah yang bisa kenapa disebut. So sweet. So sweet. So sweet. So sweet dong. Kalau kata buaya tuh buat aku kayak. Iya. Itu untuk para lelaki aja ya. Iya gak ada. Oke oke. Jadi gak ada buahnya betina. Gak ada. Oh gak ada dong. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Yang namanya buahnya betina tuh gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak tahu gak. Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu. Katanya sih ada tapi aku baru denger. Gak tahu. Gak tahu. Aduh serem ya. Oh ya. Kalo menurut kamu. Member jacket Newfreted itu. Ada gak yang so sweet gitu ya? Yang so sweet gitu ya? Jangan bilang aku ya. Aku ada isin. Oke. Ini menurut aku, Kak Freya. Kak Freya tuh diem-diem so sweet guys. Jadi waktu itu pernah. Lagi habis perform gitu, mau masuk ke lagu encore gitu kan, terus aku sempat kepentok gitu lah Terus covernya langsung kayak, kamu gak apa-apa, kamu gak apa-apa, ya gitu Terus ya menurut aku udah sweet, terus juga pernah waktu itu selesai latihan konser gitu Kak Sama covernya tiba-tiba di chat, dibilang kamu udah nyampe rumah belum gitu Sweet ya, tapi dia memang anaknya apa ya, memang kayak care gitu Iya dia care banget bener-bener, secare itu kan, ternyata emang care banget gitu Kalo kade? Kalo aku yang sebenernya gak kesel sweet juga sih, cuma dia kayak mungkin lebih kepo dengan kehidupan aku ya, Cika Mungkin dia lebih kepo aja gitu dengan kehidupan aku ya, jadi kayak tiba-tiba suka ngechat kade, pokoknya selalu deh sumpah selalu ngechat kade gitu kan Tiba-tiba, kamu lagi dimana, ya di rumah, terus lagi apa gitu-gitu, ini ini kenape gitu kan, jawabnya dibalasnya lama tuh Terus tiba-tiba, gak apa-apa nanyain doang tuh, besok lagi dilakuin lagi hal kayak gitu Kan orang ini, ini anak sebenernya ada mau nyampe apa nih Iya kan kita gak tau ya Kalo ngajakin jalan, ayo jalan gasa basa basi gitu Basa basinya diulang terus ya Basa basinya diulang-ulang lagi gak ada ujungnya gitu Bener-bener, kenapa gak to the point aja gitu Bener, si Cika tuh Kayo Kak Cika Ya bener-bener, ya aku setuju sih, setuju Kak Cika, ya bener waktu itu juga aku pernah, aku lupa deh rambut, aku deh kalo gak salah Dirapihin gitu Iya dirapihin guys, siapa yang gak Kalo kamu pas dirapihin kamu jambak Ini pasti pengen nih ya, dibenarin sama Kak Cika Iya pengen dibelai sama Cika Oke menurut, oke tadi kita udah nanya ya masing-masing menurut kita member jacket 48 siapa yang so sweet Kalo menurut kalian yang nonton dirumah, menurut kalian member jacket itu siapa sih yang so sweet Iya kelihatannya gitu Iya yang buat kalian nih, yang kalian lihat gitu So sweet nih orang gitu Siapa tuh Kak Gita Delas, apalagi iyalah kalo saya tanya ya Cishani Kelly Gator No, no Who is Kelly Gator So sweet ya sama semuanya Day, yes emang aku Ya bener Kak Day Kak Flora Hehehe Kelly, no Zee Onil Onil emang juga si Siapa lagi Kak Ais Kak Ais emang situ Kak Ais tuh lagi nungguin kita so sweet emang Kak Ais sangat sama so sweet Day anaknya Makasih ya Tuh Kak Melody So sweet Gita Onil Flora Raysha Nggak Raysha enggak Ini aku Ada Nggak ya Tidak ada Raysha sweet Dela nggak usah ditanya Iya emang nggak usah ditanya Nggak usah ditanya Nggak usah dijelaskan lagi D Iya Kak Teddy tuh Kak Teddy Aduh Bang Marsha Iya Kak Marsha Iya Kak Marsha Marsha iya juga sweet ya Cilia Cilia Sumpah iya bener banget Cilia juga Iya Cilia tuh sweet banget Se sweet itu Apalagi aku kan bucinnya dia banget kan Jadi kalo aku sweet ke dia Dianya bener-bener Masih apa feedbacknya Ini banget lebih gede banget Wow Kayak aku lagi selesai teater gitu misalnya Coba-coba dia bawain minuman Ini buat kamu gitu Jadi pengen sama Li 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 Oke Sekarang kita langsung aja Masuk ke Bukan Meci Yaitu Bukan Meme Cinta Woo Bukan Meme Cinta ya guys Jadi kali ini kita akan lihat video lagi Seperti biasa bareng-bareng Tapi ini ada hubungannya dengan So sweet So sweet Oke langsung aja Kita ke video yang pertama Terima kasih Saling kipasi Iya biar adem ya Biar adem Kayak gak mau kalah gitu kan Lu gue kipasi Lu juga gue kipasi Saling menantang Saling kuat-kuatan gitu Iya bener Member JKT itu suka menantang Memang member JKT itu emang gitu Kuat-kuatan ngipas Menurut kamu so sweet gak? Iya Kalau menurut aku enggak Itu kayak ngajakin ribut Apa ya? Kuatan siapa yang paling lama ngipasinnya gitu loh Pasti kayak gitu tuh mereka tuh Cigri sama Kak Cuka Mungkin kan aku suka ini juga ya Act of service Jadi kan dia melakukan tindakan ya Bukan yang kayak ngomong doang Eh sana lu betul Kan gak mungkin kan Kak Iya Tapi aku tuh pengen tindakan yang lebih effort lagi Iya Kalau cuma kayak ngipasin tangan doang Aku bisa itu kan Iya Dia bawa dulu kipas di belakang panggung Bawa kipasin aku itu baru effortnya gede tuh Iya sih bener-bener Setuju Bener kan? Tangan doang aku juga bisa 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 Pake baju juga bisa Bener bukan? Ah Aduh Oke lanjut ya video kedua Oke oke Let's go Let's go Ternyata 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 Terima kasih 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 Eh sekarang makasih gini Kak Kan lagi Valentine Oh ya makasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Menurut kamu tadi videonya gimana? So sweet gak? Hmm yaa Yalah so sweet Karena Ya perjuangan seorang ayah menunggu anaknya berjam-jam di bawah terik matahari Enggak sih tapi itu hujan Ya itu hujan Di bawah air hujan Pasti bahasanya denger-dengar kan dari yang lain Iya Dari komen kayaknya Iya kalau menurut aku so sweet sih Iya karena kan seorang bapak gitu kan Iya Pakai jas hujan Kehujanan Bawain anaknya juga jas hujan Kepala helm masih nempel Toto naik mobil Toto naik mobil tinggal buka kan Bapak ayah masuk Gitu Anaknya di dalam mobil Oke lanjut ya Min ketiga I'm just a light with you For baby I am a dance When I am without you You between my arms Barefoot on the cross Listening to our Wah ini mah Cuma dipaksa gak sih sama istrinya Iya Dipaksa sama istrinya Videoin gue gak? Videoin gue Bad content kan istrinya Iya Makanya tadi terakhir dikasih lihat Nih 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 kayak gini Gitu tadi Terus nih ulang pak ulang Saya gila gini Pasti dipaksa Angle nya gak pas gue Pasti dipaksa Emang? Engga Engga So sweet lah so sweet so sweet Engga Karena kalau kita ngelihat nih Kadang tuh kita tuh cuma ngelihat dari luarnya doang ya Keliatannya tuh so sweet Padahal mah dalamnya bisa aja sesuatu hal yang buruk tuh terjadi Iya Makanya kita jangan pernah menghakimi orang hidupnya enak banget sih Gini 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 Karena bukan kita yang ngejalanin Iya bener banget Oke lanjut ya Kenapa dewasa banget deh Oke lanjut Keempat Video keempat Kalo menurut aku ini sih yang the real so sweet ya Engga Engga cuma konten doang gitu Ini beneran so sweet Gak 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 Kenapa gak so sweet Karena yaudah aku sama Ela emang kayak gitu Aku sama Ela emang kayak gitu Emang so sweet gitu ya Gak 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 Aku deket banget sama dia dari waktu audisi Jadi dulu tuh aku sempat bertiga gitu, cuma karena aku sama Ella paling dekat, jadi aku bener-bener berdua terus sama dia Jadi kalo ada apa-apa pasti aku ceritanya ke dia. Nggak apa-apa tuh dia singin gitu ya? Nggak! Eriboot nih nanti abis ini. Itu waktu jaman, itu waktu jaman yang audisika deh, kan waktu pas penentuan aku sama Ella kan. Ya jadi apa-apa aku ceritanya ke dia gitu. Jadi udah, kenapa? Nggak kalau bisa ceritanya. Kan so sweet juga doang sama Raisya, gitu ya adeknya gitu. Big no tuh, so sweet Raisa nggak dulu kade, kenapa tuh? Kenapa lebih memilih Ella daripada Raisya? Yaudah, lucky cat, lucky cat ayo kita! 5, 6, 7, 3 3, 2, 1 Makasih, 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 miau miau Lanjut ya let's go lanjut video selanjutnya yang kelima Ini dia yang saya inginkan. The real soft sweet nih. The real definition of soft sweet. Ya benar. Karena anak kecil tuh hatinya kan masih pada polos ya. Masih lembut, gampang nangis. Karena kalau memang beneran dielusin air matanya, beneran dipeluk sama anak kecilnya, berarti tuh dia bener-bener polos, maksudnya bener-bener tulus gitu dari hati. Kalau anak kecil tuh gitu, aku jadi cemburu. Becet anak kecilnya. Iya gemes banget. So sweet kalau menurut aku. Cantik sama ganteng juga tadi anak kecil. Makasih itu tadi anak kecil yang di bawah agak bongong tuh. Yang di depan kayak ngapain? Jadi dia agak bongong tuh, aku rasa dia kayak denger suara-suara di belakang gitu loh. Iya kayak kawak-kawak jomblo gue terganggu nih. Iya panas gitu kan ya Kak. Oke kita langsung lanjut aja ya ke video ke-6. Let's go! Aku mau speak up. Aduh, gimana ya saya menjelaskan hubungan ini. Iya jadi kalau menurut aku itu mah so sweet banget ya. Karena aku aku isi. Sesuai ini ya, aku sering banget tuh denger ya kan, bacain komen juga. Kalau kade itu ternyata pawangnya Kak Gita. Makanya kamu, aku tuh kayak gimana ya kalau sama anak-anak kecil yang dijeketi sekarang nih kayak Katrina, Charlie gitu ya. Terus siapa lagi tuh siapa lagi pada deketin Kak Gita, sop atuh silahkan sop. Makanya Kak Gita terima-terima aja. Terus hati Kak Gita udah sama aku. Boleh sih benar-benar, iya benar-benar. Iya benar sih guys benar-benar. Iya aku pernah kan liat beberapa kontennya. Kak Gita waktu itu sejauh rumah Kak Chika di-tracking. Tapi kalau sama kade nggak lagi makan minta di-tracking. Dibayar sop. Past grade. Sedih sih, karena kayak aku sekarang aja kegiatannya kayak udah beda banget gitu kan. Kegiatannya sama mereka udah beda banget, jarang ketemu gitu. Ya mungkin pas grade bakal lebih sulit lagi. Karena jaketnya juga sekarang lagi pade. Sibuk banget nih ya. Cuma aku doang yang kayak goleran. Goleran? Iya. Aku doang kayak yang goleran gitu ya. Ya udah ya paling tetep aku sama Cang Chorang juga pasti usahain buat tetep bisa ketemu dan kontekkan seperti dulu lagi gitu. Sama member yang lain juga kasih kade. So, kalau sama member yang lain ada bayarannya gitu loh. Padahal udah mau bilang. Tetep lah. Padahal aku udah mau bilang pintu teater selalu terbuka untuk kade. Enggak nggak terbuka aku dobrak. Digembok ya jangan lupa digembok. Oke lanjut ke video berikutnya. Tapi ku tak dapat menggolongi hati merani. Ku tak dapat menghindari kejauhan cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintainu. Atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Ijinkanlah aku mencintainu. Atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Ijinkanlah aku. Tidak. Kalau menurut aku kayak apa kade. Papa Razil lu siapa? Gitu oke. Kayak apa sih gitu. Iya bener 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 bener. Kalau aku juga kayak aku nggak terlalu suka ya. Kalau lagi makan kan kita nggak ada yang tahu ya kak. menurutnya di video-in ya udah kan yang sini kita jalan ya weh lagi kita dulu ye makasih kak thank you kalau Barbar 321 makasih 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 nyampu yeay thank you Kak Ruki 321 makasih 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 nyam makasih 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 dan Kak Fian thank you 321 makasih 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 ia ya Hai Oke kalau gitu kita tadi udah nontonin video-video bukan memcin kita bakal nonton video Highlight wucin minggu lalu let go hai 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 semuanya selamat sore Oke kembali lagi di Bucin, buka-bukaan saat cinta Ini aku itu suka ngancenya jadi SD deh gak? SD? Iya classroom Oh iya? Tapi waktu itu pengen ikut class tapi gak dikasih Oh gitu? Nih, katanya udah kamu las music aja Kalau aku ngedance nya tuh dari SMA sih sebenernya Sebelum masuk di casting karena aku tuh pernah ikut lomba nari Jens cover Di luar angkasa ya Bukan di luar nalar lagi, di luar angkasa Malu sih Soalnya biasanya kan kayak terlalu terbawa suasana kalo lagi games ya Ya kan? Tiba-tiba Terus sambil pake dasteran, terus sambil nyelapin anak Udah kan sih biar kayak Biar lebih kecil aja Tiba-tiba pas? Bentar ya kak Bentar ya kak Bising gak sih? Barang ini gitu Pasaran gak sih kayak telur samper pisang tuh bakal jadi banget Kak kita buka telurnya serem banget jadi Oh iya Kenapa? Kayak gak perlu aja sih Tapi kamu biasa masak dulu Kamu komplain aku Kak sumpah nih banget sih Kak kita berantem nih sekarang Aku mau bagi dulu Kita mau bagi dulu Tadam Masa telurnya tuh selesai banget Tapi Bintang sama coklat 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 itu enak Kita makan telur dadar pake coklat Apalagi pas ganti kb, siakan se Ikut member cakep-cakep semua. Terima kasih banyak-banyak. Bye-bye. Selamat comeback. Di Bucin. Buka-bukaan soal cinta. Masih inget ga? Masih. Gini. Oke, kali ini kita di segmen Bucin, yaitu Bilang Cinta. Ini tuh segmen yang paling ditunggu-tunggu sama member. Ya, bener banget kan. Karena kita kayak masak-masak, eh maksudnya kayak buat-buat makanan gitu. Kadang masak, kadang gimana gitu. Dan member-member itu kan paling suka makan ya, jadi ya. We love eating. Ya, jadi di Momen Valentine kali ini kita bakal membuat suatu minuman yang paling sweet banget. Ya. Yang pastinya so sweet. Namanya itu apa? So sweet. S pasti so sweet. Aku mau. Aduh. 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 Ya, S pasti so sweet. Yeay. Ya, bener sekali. Aduh. S apa? S pasti so sweet. Aduh. 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 Ya, kita langsung aja jabarin ini ya. Apa? Bahan-bahannya. Bahan-bahannya. Yang pertama ada ice cream. Wow. Ice cream strawberry. Eh, kenapa aku ngangkat sendok? Sama Fania. Taruh dulu sendoknya ya. Ya, sabar ya Kade ya. Yuk bisa yuk. Yang kedua ada. Sirup merah. Ya, ini udah pasti manis. Yang ketiga ada. Susu kental manis. Ini pastinya juga sweet. Semanis Kade. Makasih. Oh, kayaknya ini kaligator deh. Ya kan? Ya. Aku. Kade. Iya. Dan ada hair mineral. Tereng. 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 Ini minuman rasa honey and lemon. Biar ada asem-asemnya dikit Kade. Oh, iya bukan. Iya. Coba kita cobain dulu. Coba kita kakek boong. Kita cobain dulu ya guys. Ya. Cobain. Cobain Kade. Hmm, bener. Belum diminum. Belum diminum Kade. Bener. 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 Air bening. Ada rasanya tapi. Ada rasanya. Bener-bener gak salah. Jangan sedih. Dan terakhir ada es batu ya di sini ya. Ya, sedihin Kak Gita. Dan. Kak Gita aja udah. Iya dan Kak Gita ada. Belum ada lagi Kak Gita. Belum ada lagi. The one and only Kak Gita. Iya. Oke. Yang pertama itu kita tuangin sirup sama es batu. Dulu. Dulu. Es batu dulu kali ya. Bolec. Kita sini. Eh. Kebalik gak sih? Kebalik dong. Es batunya di tengah-tengah. Ayo kita makan es batu aja. Aduh gini dulu. Iya. Satu. Satu. Dua. 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 Aku udah tiga. Aku tiga. Aku empat. Aku no banyak. Yeay. Aku empat aja deh. Oke. Lalu kita tuang sirup. Sirup merah. Caranya seperti ini. Iya. Tuang pelan-pelannya guys. Ini dituang secukupnya aja guys. Kalau misalkan kalian suka manis, kalian tuang lebih. Kalau misalkan kalian ngerasa udah manis ke aku, tuangnya sedikit aja. Kalian mau tuang sendiri atau aku tuangin? Maaf kade. Atau aku yang dituang. Jangan dong. Bukan kade. Karena aku suka manis banget. Jadi aku agak banyakan. Boleh. Nah sudah. Sudah. Oke. Lalu kita masukin susu kental manis yang sudah ada di depan muka kita. Di depan muka. Semaunya juga. Ya. Ya papa papa papa. Apa papa papa. Ya. Apa papa kade icak ya. Impah kak. Soalnya aku Leo. Aku juga Leo. Duo Leo. Kalau Leo tuh suka menumpahkan sesuatu gitu gak sih? Iya bener. Dan kalau makan kadang kayak ayam. Berantakan. Iya bener. Iya bener. Jadi jangan salahin aku guys. Salahin Leo. Iya. Salahin kenapa aku. Bukan aku. Bukan aku. Yang berantakan guys. D-nya emang enggak. Leo nya. Aku mau kade. Silahkan. Kali. Kali juga no. Tapi banyak anakku. Wih. Oh my god. Iya woi. Kita lap dulu ya guys. Kita bersihin dulu meja kita ini. Sehingga jadi bersih lagi. Baru setelah itu. Dere dereng. Dere dereng. Dere dereng. Dere dereng. Nah. Kita tuang ini. Iya. Iya kan? Iya. Terus kayak ngeliat kakek dulu. Kak. Tolong Kak. Ini gimana nih? Nah ini kita tuang juga. Op. Dere dereng. Oh iya. Kalau kelebihan minum dulu. Hahaha. Oke. Kita tutup dulu supaya tidak tumpah ya. Iya benar sekali. Karena kita kayak rentan banget ya. Iya benar. Oke. Ini asbatunya geser. Kita. Ih. Ice cream. Ice cream. Kadi kalau ice cream. Oh my god. Terima kasih Kak Aris. Makasih Kak Aris. Tiga dua lang satu. Makasih. 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 Miao. Yeay. Wow. Wow. Makasih Kak Aris. Makasih ya Kak Aris. Kak Aris makasih ya. Love you. Tuh sampai capek tuh kakaknya. Ini kita sambil ini ya. scenarios dari tempat bulan dari tempat. Tuk naik? Tuk naik? Tuh sampai jumpa. Tuk naik? Yeay. Makasih banyak Kak Aris. Tuk naik? Yes. Thankyou Kak Aris. Makasih banyak Kak Aris. Udah, udah udah. okay. Very well. library Hipect. Tuk naik? Udah Udah Yeay Oh my God Udah Yeay Oh my God thank you so much Karif 3 2 1 Makasih 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 Yeay selama karifnya Lucky Kitten kita juga udah jadi Iya Kadey paling suka aiskrim rasa apa sih? Coklat Ih Kenapa? Aku suka coklat Kok bisa sih ada orang Aku gak suka yang Aku kalo coklat tuh lebih suka yang rasa lain Kayak white coklat Atau yang matcha Kayak enek gitu loh aku Tara aku udah jadi Ini yang Yang Ini adalah minuman Pasti So sweet So sweet Eh bareng-bareng Pasti Minuman es pasti Tiga Tiga Dua Satu Minuman es pasti So sweet Mari kita coba Mari kita coba Oh emang dong Jadi menurut aku Menurut kakak Enggak Enggak udah deh Kita aduk dulu ya guys Langsung-langsung dibanyakin sama Kelly Bagi-bagi dong Kelly Biar bagus Tadi kakaknya bilang Katanya bagus Biar keliatan es krimnya Udah deh Ada Coba kita aduk ya Tapi aku minum dulu airnya Musah guys Sepertinya saya aus Kau aku ice creamnya doang Enggak bisa diseduh Gak bisa Gak bisa Yeay sudah teraduk bawahnya Kita aduk lagi Pelan-pelan Wah ini enak sih Ini enak sih Eh dikit lagi kan buka puasa Eh puasa Buka puasa Maksudnya dikit lagi kan puasa ya Kayak bikin ginian tau Ya gak sih guys yang di rumah Ya ini rekomen banget tau guys Buat diminum Karena ini segar banget Buat buka puasa Buat buka puasa minumnya ginian guys Ini enak banget Terus buatnya gampang Terus bahan-bahannya simple Kalian tinggal cari di supermarket Di minimarket juga ada gitu kan Mari kita minum Wih Minum Hmm Maki guys Maki guys Maki guys Maki guys Maki guys Maki guys Ini guys ada sedotan Ini adalah sedotan Bukan dari plastik Karena udah gak boleh pakai plastik lagi ya guys ya Maki guys Maki kasih kasih kade Triksi, makasih Kak Triksi. 3,2,1 Makasih, makasih, makasih Miao Miaw, miaw, miaw Miaw, miaw, miaw Tapi dingin banget gelasnya, terus dautannya warna pink lagi, aku suka lucu Semua serba pink hari ini Buku aku juga pink Enak, tapi kayaknya manis banget deh, soalnya aku kan udah manis gitu Jadi ke Ini aku kurang manis, coba Kade Kak, bentar nanti disembur gimana nih? Enggak dong Udah manis sebenernya? Udah Takut abis Jadi gak manis punya aku Ya udah Ini gak kelar-kelar lo liat, liatan Kadeh gemes banget Enak Gimana kalau kita buka toko aja Kita jualan Sama kakak-kakak goplay Iya kan? Kita jual sama kakak-kakak goplay Bener banget Gemes Gemes Terus gamenya ada apa nih Rainsya? Jadi yang penggambung kita bakal cepet-cepetan gemes Tiga Apa? Kok gak ada duanya? Oh, oke Sebenernya kita cepet Cuman Ayo Menatapmu sayonara Tiga Yang kedua ada Camber gemes Ayam untuk dimakan? No Ayam untuk telepon? No Ayam untuk telepon Kamu tau gak? Tau Yes Yes Kok aku yang asis? Sombong Kamu kalau minjur bareng tuh ngomong gitu loh Oh iya Baik-baik tak ditawakan kakaknya Iya Dan yang ketiga ada Kasih kata gemes Gitu Ceria Teriak Gila Gampar 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 Girang Hewan lama Tiga lama waktu Jepang 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 Nenek Hewe Sayang Happy Gila Special Ayang Ayang Astaga Badut Sudah 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 Terima kasih Terima kasih Balik lagi di Bucin, buka-bukaan soal Shinza, ayo ga deh gayanya. Set, set. Aku udah inget. Bagus. Kamu cocok jadi penunggu Bucin. Aku mau jadi penulis kade. Terima kasih kak. 3, 2, 1. Makasih, makasih, makasih. Yeay. Oke, karena kita sekarang berada di segmen apa Kelly? Di segmen Dear Bucin. Wow. Jadi di segmen ini kita bakal bacain jawaban-jawaban teman-teman kalian. Kalian-kalian yang sempet kemaiin di-share di story. Di show Matt ya guys. Benar. Sambil kita minum-minum cantik ya. Terus kita dibacain juga. Yeay. Aku minum botol yang kosong. Isi lagi, isi lagi. Kasih sirup. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Gadif sugi. Gadif sugi. Gadif sugi... Cuhak lu buat Kelly. Mudah tuh. Oke aku mikirnya gimana, apa ya kalau dari aku kuncinya paling-paling kuncinya nikah juga dengan cara enggak sih sebelumnya kita harus ikhlas dulu guys kita harus ikhlas sama orang itu gimana kita mau nikah sama orang lain gimana kita mau kenal orang lain kalau kita aja belum lepon, belum ikhlas dari masa lalu ya jangan-jangan kalian tipe-tipe Glimpse of Us jangan sampai ya guys nggak boleh ya nggak boleh tuh Glimpse of Us tuh nggak boleh banget itu lagu itu mengingatkan kita untuk jangan Glimpse of Us ya parah jangan ya guys itu tidak baik iya apa nanti pertanyaannya yang berat-berat aja iya pasti bikinin apa skripsi 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 ya Hai skripsi aku tahu krisik crispy 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 aku jadi lupa skripsi ya klid-klid aku gatau skripsi itu kayak apa sih, dia kayak penelitian atau gimana sih kak? penelitian ya? oh kayak dibuat makalah gitu oh iya 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 contoh aku masih SMA aduh apa ya? aku juga gak tau sih sebenernya iya aku juga, apa ya bentar ya kira-kira kira-kira apa aja kan bebas? bebas, bebas, adulnya bebas merasa tertekan loh ke anak ini iya loh apa aja nih yang buat kalian apa aja yang buat kalian yakin gitu apa nih apa tuh? pengaruh JKT terhadap anak muda Kel oh iya oh iya bener pengaruh JKT48 terhadap anak muda anak muda ada gak pengaruhnya? ada jadi lebih keren iya deh iya deh iya deh mantap 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 tuk tangan itu kelly waduh oke iya bacain kelly eh kelly bacain kelly aku takut oke aduh ya Allah ayo bacain dulu yang yang indah gitu iya eh udah mulai sih aduh ya Allah oke wah dia yang serendayamin aku juga oke buat kadei terimakasih sudah bertahan sampai sejauh ini ya kak iya makasih buat semua dedikasi yang kadei pernah buat untuk JKT48 dan juga fans-fans makasih juga untuk meng untuk pengorbanannya sukses juga buat kadei buat di luar sana nanti dan jangan lupa buat selalu bahagia thank you kak Naila thank you kelly udah baca iya gak nah aku masih bisa tahan panjang buat kelly lagi yah nangis deh kayak gini mah iya kan kata-katanya kak yang panjang dong kak kakak yang baca kakak yang baca silahkan oke kadei aduh udah gue meter selamanya selamanya prank kau nangis deh kakak aku aja yang baca gimana yah kadei aja yah saya aja harus kelly ya udah oke kadei selamanya kalau member saat showroom kamu itu sepertinya akan terus terkena hahaha aduh masih kebayang seru dan menget Terimakasih sudah memberikan energi positif untuk kami Paraphay. Gak mau dipake ginian. Milih juga ya, milih juga. Gak apa-apa aku aja yang bacain, gak apa-apa. Terimakasih sudah memberikan energi positif untuk kami para fans ya. Meskipun kita belum pernah ketemu, semoga kamu happy selalu. Secara pribadi aku suka sama karakternya KD yang manis, yang usil. Kadang dewasa banget. Pokoknya bahagia bisa melihat. Melihat kamu terus berusaha memberikan yang terbaik sama menjadi member JKT40. Semangat terus KD Angelia si Ratu Ular JKT. Thank you Kak Uga. Thank you. Thank you Kak Uga. Langgapan aku. Aku juga berterima kasih juga sama kakak semuanya. Udah dukung aku selama aku di JKT48. Kasih aku semangat. Kayak pas aku apa ya, kayak nyadarin aku gitu. Kalau misalnya aku tuh gak pernah sendirian di sini. Walaupun kayak aku berjuang dari nol. Sampai sekarang kelihatannya aku sendiri. Tapi ternyata itu kalian nyadarin aku kalau misalkan ada kalian semua di belakang aku yang ngedorong aku sampai saat ini. Makasih semuanya. Terima kasih sudah bertahan sampai di titik ini. Walau sebenarnya masih ingin melihatmu lebih lama lagi. Tapi aku percaya sama pilihanmu ini. Semangat ya berkarya dan berkarir di luar sana. Semoga sinarmu makin terang lagi. Semoga jalanmu juga makin binar. Semangat juga lah shownya. Terima kasih. Semangat juga kamu. Semangat juga. Semangat juga. Semangat juga. Semangat juga. Ini ada luar skripsi lagi nih. Seminta nanya skripsi lagi nih. Nanti. Engga-ngga. Udayan-udayan. Apa itu? Dari kribir di in. Curhat ke curhat, mencintai dalam dia selama 3 tahun, sekarang orangnya udah punya pacar. Solusi menggalau kek. Iya aku pernah. Solusi menggalau. Oh, nggak pernah galau. Pernah waktu, kayak waktu SMP tuh suka sama orang gitu. Dalam diem. Kayak diem-diem. Diem-diem aja, orangnya juga nggak ada soalnya orangnya jauh. Mau ngomong juga jauh, susah. Susah komunikasi. Sekarang di Korea mau gimana ceritanya. Iya, iya, iya. Tutor, apa? Tutor galau. Solusi. Solusi menggalau. Dimana-mana orang nanya solusi supaya bisa move on. Ini menggalau ya. Kamu, apa ya? Kalau solusi menggalau buat aku. Coba kamu dengerin lagu J.K.T. 7. Bener-bener, gimana? Gimana Kel? Ya, sebenarnya banyak sih lagu-lagu J.K.T. yang harus kalian dengar untuk menggalau. Lagu-lagu J.K.T. tuh kayak liriknya tuh langsung ngenak di hati banget gitu. Ada Seventeen. Si Show Game. Terus juga ada ini. Itu. Ini itu. Banyak-banyak banget. Sumpah sebanyak itu. Banyak walaupun kayak beatnya tuh kayak ceria gitu. Tapi arti lirik itu tuh dalem banget. Bener banget, bener-bener. Bahkan aku kayak kalau lagi sedih gitu. Aku enak banget dengerin lagu J.K.T. Lagu J.K.T. ya. Kayak kita bisa ngerasain hal yang orang lain ngerasain gara-gara denger lagu itu. Bener-bener banget. Kayak gitu emang. Ini gak ada perjanjian kayak gini Kelly. D, D, dan Kelly. Mr. E datang untuk merayakan kelulusan D di Bucin. Hohohoho. D silahkan kamu pilih nomor satu sampai dengan nomor delapan. Silahkan D. Karena aku suka angka delapan jadi aku pilih delapan. Eh ulang tahun aku. Nomor delapan. Jawaban. Kok udah ada jawaban? Kenapa deh? Kok udah ada jawaban kan? Enggak, enggak, enggak. Maksud kamu harus menjawab. Oh. Pertanyaannya. Enggak mau ditanya. Harus. Siapakah member J.K.T. 48 yang paling berat buat kamu tinggalkan? Silahkan. Jawab D. Yang paling berat ya? Yes. Jawaban sebenarnya adalah. Aku paling berat ninggalin Ola. Oh kenapa Ola? Berubah. Berubah. Karena. Karena dari dulu kayak Ola tuh udah kayak aku anggap jadi adik aku gitu kan. Terus dia juga kalau misalnya apa-apa juga suka cerita gitu. Kayak kalau misalnya yang serius-serius ya dia kayak suka cerita ke aku gitu-gitu. Aku nyasaran dan lain-lain gitu. Jadi yang paling susah ditinggalin, yang paling berat ditinggalin tuh Ola. Karena aku takutnya kayak susah ketemu sama dia lagi gitu loh. Ya walaupun di J.K.T. dia banyak yang nemenin, banyak yang sayang juga. Ya gitu deh pokoknya yang berat ditinggalin Ola. Oke lanjut ke Kale, Kale, Kale. Kale. Yes. Pilih nomor berapa Kale? Aku. Berapa ya? Tanggal ini aja deh. Tanggal ini aja deh. Tanggal. Itu tanggal. Gue tanggal. Kale konsert. Mau mau kemana tanggal tiga. Bukan tanggal tiga. Eh bukan tanggal tiga. Angka tiga. Angka tiga. Iya angka tiga. Ya. Nomor tiga kita buka. Tantangan. Ini boong tapi boong. Tantangan adalah. Coba kamu ucapkan perpisahan sama D. Langsung di depan D. Ini mah mau tantangan sama jujur paling sama tau. Ini tepanya bikin aku nangis ya hari ini. Oke. Guys. Oke. Kade. Aku tau kita tuh. Baru kayak kenal. Baru deket. Mungkin belum sedeket. Kade sama kakak yang lain. Tapi. Aku sayang sama kade. Karena kade itu. Member pertama. Kakak member pertama. Yang ngajak aku ngobrol. Waktu itu. Kade itu member pertama. Pas lagi. Ann If Tether. Aku lupa yang ke delapan atau sembilan ya. Itu pas. 2020. Yang 2020. Itu kan. Semua member kan abis dikumpulin di depan stage kan. Terus kita balik ke backstage. Aku tunggu sama kade. Terus aku nyapa kade. Kade kan kayak semangatin aku gitu kan. Emang iya ya? Iya. Guys. Ya disitu aku kayak. Seneng banget. Karena. Akhirnya aku bakal kayak susah. Buat ngobrol sama kakak senior. Tapi ternyata disitu. Diselingin waktu juga kan. Karena waktu itu juga buru-buru. Waktunya udah mau mepet. Kade masih sempet-sempetin. Buat kayak semangatin. Aku sama gen 10 yang lain. Itu aku seneng banget. Terus. Pas balik lagi. Aku ketemu sama kade yang pas. Teater terakhir tahun 2021. Itu kan RKJ. Itu kita ada take video. Ada foto segala macem. Sama kade. Aku disitu pengen banget. Kayak ngajak ngobrol sama kade. Tapi kayak aku masih takut kan. Karena. Aku takut. Aku tuh. Walaupun aku friendly segala macem. Aku tuh sebenernya. Ada sakit takut. Buat kalau. Aku dikira SKSD gitu. Karena kan kita gak ada yang tau kan. Orang lain bikinnya kayak gimana. Dari situ aku ngobrol sama kade. Aku kayak. Ah pengen banget. Ngobrol sama kade. Terus. Aku baru tau kade kan. Sakit kakinya. Terus itu udah lama. Itu lama banget. Apa ketemu sama kade. Waktu itu ketemu lagi di kantor. Terus aku kira-kira. Kita kayak bakal. Bener kegiatan yang bareng sama kade. Tapi nyata jarang. Banget kan. Kecuali kalo. Kecuali kalo. Kecuali kalo. Kecuali kalo. Kecuali kalo kegiatan all member gitu kan. Ya. Apa ya. Eh. Baiklah. Baiklah. Engga. 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 Aku kuat. Engga. Engga. Makasih banyak. Karena kade udah kayak bisa survive sampe sekarang. Itu kan susah banget. Mu tahu kan. Tapi kade kayak kuat gitu loh. Aku bangga banget sama kade. Sekali lagi tepuk tangan buat. D dan Kelly. D dan Kelly. Nampaknya Mr. E mau ke belakang dulu. Mr. E sudah tidak kuat ini. Gimana ini Mr. E pamit. D dan Kelly. Dadaaa. Dadaa. Hehehe. Beresan deh. Teman-teman udah yang ngamain. Akhirnya kan ada yang kecil dibucin gue udah ya. Iya bener banget. Kelly. Pasang-pesan aku buat teman-temannya. Udah dukung JKT48 lewat GoPlay juga, terima kasih udah dukung aku juga lewat GoPlay kan, makasih banyak semuanya Semua dukungan kalian gak pernah bakalan, aku lupain, bakal terus menjadi hal yang sangat berkesan di kenangan masa muda aku Mungkin kenangan masa muda aku yang aku paling suka, aku paling jadiin favorit selama aku hidup pas aku di JKT48 Yaitu sama kalian semua, sama kakak-kakak staff yang udah pernah kerja bareng sama aku juga, kakak-kakak juga GoPlay Terus JWT, member-member dan kalian semua, fans-fans yang mendukung aku, temen-temen yang mendukung aku juga Lewat banyak hal, kalian udah ngorbanin waktu, finansial juga Kalian juga udah naruh hati, kepercayaan semuanya untuk JKT48 dan aku juga Mungkin aku belum bisa ngasih yang terbaik buat kalian, tapi aku udah ngelakuin semuanya yang aku bisa disini Sampai Di satu titik aku udah Aku udah mikir mungkin seharusnya aku gak harus egois lagi Karena Sekarang aku pengen lebih belajar untuk menyayangi diri aku sendiri Jadi ini Maaf kalo misalkan ini salah satu pilihan yang mungkin Kurang menyenangkan bagi semua orang Bagi aku juga Tapi Makasih banyak semuanya udah dukung aku Semoga kita bisa bertemu di luar sana juga Barang-barang Yeay Thank you semuanya Ketemu lagi nanti Pasti Yeay 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 Semuanya Selamat bulan kasih sayang Yaitu bulan Februari Ya bener ya Teman-teman kesayang GoPlay Semoga Valentine kamu di tahun ini seru abis ya Dan kalo masih kurang meriah ya jangan khawatir Kamu bisa ikutan di acara-acara yang membuat hati kamu makin berbunga-bunga ya Cuma di GoPlay ini ya guys Valentine dari 13, tanggal 13 sampai 19 Februari 2023 guys Wow Nah yang pertama tentunya live itu acaranya live ya dari kreator kesayangan kita semua Ada JGT48, Hiro Sensei, Tebak Lagu, Trivia Time, Keluarga Cuan dan Bekalin Aja Dijamin deh hati kamu semakin dari bunga-bunga Dan kemudian ada diskon hingga 50% untuk kamu yang top up token di tanggal 13 sampai 19 Februari Jadi lebih hemat dan bisa kirim lebih banyak virtual gift ke kreator favoritmu Dan bisa main lebih banyak GoPlay games deh Yeay Yeay Bisa gak? Bisa 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 I can do this Oke Dan yang terakhir jangan lupa juga untuk ikutin social media giveaway di Instagram GoPlay Indonesia Kamu cuma perlu tulis surat cinta untuk orang yang kalian sayang dan juga menangkan film Instagram White versi Black and Monochrome Yuk cek detailnya di Instagram GoPlay Indonesia Sekarang juga Untuk detail lebih lanjut bisa cek menu live shopping yang ada di layar kamu ya Jangan lupa ikutan acara-acaranya See you semuanya Bye bye Thank you Wah kita dapet Galaxy Thank you kak 3 2 1 Oh ya Thank you kak Iwan Thank you kak See you Bye bye Makasih 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 Wuuu 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 Yeay Thank you semuanya Sampai bertemu lagi Jangan lupa tanggal 23 See you Kok Hehehe 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 Bye bye Dadah Kasti Kasti